Halo guys ketemu lagi kali ini gua akan coba merepair sebuah power supply bermerek G-Max ini kiriman dari temen YouTube ya dia meminta bantuan untuk memperbaiki power supply nya karena menurut ceritanya ini dia sudah berkeliling ke tukang servis dan tidak ada yang menerima dan akhirnya gua coba untuk menerima katakanlah tantangannya ya untuk merepair power supply yang dia maksud ini power supply nya setelah gua cari-cari harganya ini termasuk power supply gaming ya premium jadi harganya lumayan jadi sayang banget kalau misalkan nggak bisa terpakai ya apalagi menurut siang yang punyanya eh ini dia masih baru cuman mungkin salah nyolokin atau bagaimana dia konslet mati dan nggak bisa digunain ini sayang banget kalau nggak dipakai ya kalau nggak dibenerin eh let's check it out di sini eh spesifikasinya eh ini kotaknya aja bagus eh biasa begini ya apa namanya power supply gaming PC gaming ini dalamannya dan ada buku panduan manual dan garansinya oke sebelum itu gua pengen tahu kerusakannya dimana dengan cara mengetesnya dulu biasanya gua mengetesnya yang pertama kali gua tes yang pertama kali gua cek adalah voltase 5 volt standby yang ada di kabel ungu kabel warna ungu terus gua siapin jamperan untuk menyalakan power supply nya yang kabel hijau dijumper ke kabel hitam supaya power supply menyala harusnya ya harusnya menyala Hai ini ini dari paperclip dari klip kertas kita coba dulu cek iya mana tadi nah ini dia susah masuknya ya kabel jamper hijau dengan hitam yes dan hasilnya Hai kipasnya nggak mau nyala ya Oke kipas tidak berputar berarti tidak ada power yang keluar Oke sebelumnya kita bongkar dulu deh apakah ada yang terbakar di dalamnya nanti setelah kita bongkar lihat isinya baru kita cek power standby yang tadi yang sebelumnya saya gua bicarain ya kita buka dulu isinya seperti apa hai 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 ya oke ini sudah terbuka kita cek fisik dulu apakah ada yang terbakar atau melendung atau ya yang mencurigakan lah ya kita lihat ini kalau menurut keterangan yang punyanya katanya masih baru dan memang ya ini masih masih baru banget ya belum ada debu sedikitpun yang menempel dan ini gua cek fisik pun tidak ada masalah sepertinya tidak tidak terlihat ya ada yang terbakar atau segala yang berbau rusak begitu untuk ini kasat pantai ya sepertinya enggak enggak ada dan ini harus pengecekan manual langsung dibongkar semuanya tapi sebelumnya yang seperti gue bicarain sebelumnya Nah gua akan cek dulu ah power standby tapi ini gua penasaran sama ininya ya apa pilih namanya lupa gua si kering Oh iya si kering Aduh gimana ini sampai lupa ke si kering aman masih on Nah akan bingung kan si kering nyambung tapi kenapa tidak mau menyala Oke ini nanti pengecekannya pengecekan power standby di lima volt lima volt plus lima volt standby power ini ada di sini nih ungu dengan hitam ungu itu kabel ungu itu power standby lima volt jadi ketika si power supply ini di colokan ke listrik harusnya power standby itu langsung ada listriknya lima volt ya yang lain itu enggak ada voltnya nah lima volt itu akan masuk ke motherboard untuk menunggu signal on dari motherboard ke power supply ini kita lihat ini masih bagus ya 4,9 volt power standby oke loh nah bingung kan Oh iya mau nggak mau kita bongkar semuanya dan nanti metode gua seperti biasa akan gua copotin semuanya yang berpendingin dulu jadi komponen aktifnya dulu gua bongkar gua lihat gua coba cek nanti kalau eh komponen aktifnya khususnya yang menggunakan heatsink tadi berpendingin tadi ada yang rusak nanti bisa langsung tahu Nah kalau nggak ada yang rusak nih agak ribet lagi karena ke controller nya ya controller nya berarti ada yang nggak bener ini kita bongkar dulu Oh 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 Oke ini gua copot yang bagian depan dulu nah ini ada transistor MOSFET ya tramit transistor MOSFET dan sebelah kiri transistor MOSFET MOSFET sebelah kanan itu tuh dioda dia single dioda makanya kakinya cuman dua tapi bentuknya seperti transistor jangan bingung ya oke kenapa bentuknya seperti transistor supaya bisa nempel ke pendingin kalau bentuknya seperti diode biasa kan agak sulit ya kalau mau dipasang ke pendingin oke ini diode MOSFET nya kita cek dan eh hasilnya aman ya masih normal diodanya kita cek untuk pengecekan dioda Scott key dan transistor MOSFET ada di video gua yang lainnya yang sebelumnya ya sudah ada itu bisa bisa teman-teman cek bagaimana cara mengecek dioda Scott key dan transistor MOSFET sekarang melepaskan transistor sepertinya transistor ya transistor ini sebelah sini kalau nggak salah ya bener transistor MOSFET kita lepasin dulu ini kenapa gua harus nyopot karena untuk ngetes dioda bukan sorry sorry bukan diode ya untuk mengetes transistor MOSFET itu agak sulit ya kalau nggak dilepas jadi sekalian aja biar nggak dua kali kerjaan langsung gua lepas langsung cek Hai nah ini dia ada dua ini transistor MOSFET tipenya kelihatan nggak nggak kelihatan nih ya pokoknya transistor MOSFET ya kita cek lagi seperti apa masih normal kah atau tidak ya ya oke diberi negatif diberi positif dia turun oke sip tidak short juga kita balik oke sip normal yang ini normal ya tidak nge short dan fungsinya bekerja baik ya sip make short lagi oke yang ini aman yang sebelah kiri kita coba cek yang sebelah kanan oke oke kita kasih positif gate nya dia turun kita coba balik iya dan tidak nge short dan masih bagus nah bingung kan ini masih bener berarti sip sudah dua pendingin yang kita lepasin dan di situ di pendinginnya ada transistor dan ada dioda dan di dua pendingin tadi transistor dan diodanya masih bener nih ya gua masih penasaran ini masih bener ternyata ya oke iya oke lah gua yakin ini masih bener nih dua ini ya kita tinggalin terus kita lepasin lagi salah satu bukan salah satu terakhir ini pendingin yang terakhir di situ ini berarti karena di belakang setelah trafo itu berarti semuanya dioda skotski kita coba lepasin dulu ya tapi sepulsi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke ini sudah goyang Dan sekarang sudah lepas seperti ini Oke ini ada 4 ya Dioda Skotsky nya Cuman beda ampernya saja Disini ada MOSPEC merknya Dan sebelahnya lagi ada Sama juga MOSPEC Cuman beda amper Oke langsung kita cek Dioda Skotsky nya Ini dioda karena kakinya 3 Berarti dia dual dioda Dual dioda Skotsky Jadi ada 2 dioda Dalam 1 Apa itu namanya paket ya Oke kita cek Kita tukeran Aman tidak bocor Sebelahnya Tidak bocor Dan aman Belakangnya sebelah kiri Oke Oke kita balik Tidak bocor juga Sip Sebelahnya Tidak bocor Nanti kita balik Ada Oke sip Nah Itu yang berpendingin semuanya Masih normal Dan Kesimpulan gue Berarti ada Controller Yang rusak Controller yang rusak itu Kemungkinan PWM Di bagian IC PWM ya Sorry ya Nah ini dia Ada IC regulator Yang paling belakang Ada IC switching Buat plus 5V standby Dan ada IC switching utama Untuk yang power utama Yang 12V 3,3 dan 5V Yang Ampernya lebih besar Nah ini gue ciriga Disini Dan setelah gue cek Memang Dia nge-short Nah ini Bagian ini Dia IC switching Untuk Power utama Dan setelah gue cek Hasilnya Seperti ini Setelah gue lepas Dia nge-short Di bagian ini Nah ini dia Kaki nomor 2 Itu VCC Fold input Dan kaki nomor 5 Itu GND Atau Negatif Dan itu nge-short Nah ini barangnya CM6805BSX Dan ini barangnya Tidak ada di Indonesia Harus Harus Apa namanya Inden Inden Sekitar 12 harian Nah itu kaki nomor 2 Dan 5 itu nge-short Nanti kita coba cek lagi Nah ini dia yang rusak Yang udah gue lepas Kita cek dengan avometer Dan ini video ini Agak lama ya pembuatannya Karena gue nunggu spare partnya Sampai 12 hari 2 mingguan berarti ya Nunggu spare partnya doang Agak lama Jadi lumayan nunggunya Oke Ini kaki nomor 2 Nah ini nge-short Nomor 5 ya 6 nge-short 7 nge-short 8 Tidak 9 nge-short Nah ini Ada beberapa kaki yang nge-short Dari kaki nomor 2 Dan itu gak baik ya Kita coba balik Nge-short juga atau tidak Nomor 1 tidak Nomor 3 tidak Nomor 5 Nge-short lagi 6 7 8 yang gak 9 nge-short Nah ini Kemungkinan rusak ya Nah kita coba lihat Ini yang Sudah gue lama tunggu Selama 12 hari Inden ya Nah ini Coba kita lihat Kita bandingin Dengan yang masih baru Masa sih yang baru Sudah rusak Itu kan Gak mungkin lah ya Kalau ori Kalau ori gak mungkin Kalau KW mungkin ya Rusak Rusak juga Awal beli ya Oke kita cek Kaki nomor 2 Dengan nomor 1 Oke 2 Juga tidak 3 tidak 4 tidak 5 juga tidak Nah beda kan 6 beda 7 beda 8 beda 9 beda Tidak nge-short Beda dengan yang Tadi yang rusak Kita coba tukeran Nah ini malah Tidak nyambung ya Kalau di Balik Oke ini Sudah dapet Kesimpulannya Bahwa Yang rusak Memang bener IC PWM Si Bagian Power utama Nah ini dia Oke karena udah ketahuan Langsung aja Kita pasang Yang IC PWM yang baru Langsung Setelah dipasang Kita cek Apa yang terjadi Saudara-saudara Tidak nyambung ya Oke yap Ini Sudah terpasang IC yang barunya IC pegantinya Sudah dipasang Sekarang Coba Pengetesan Pengetesan dulu Kita pasang dulu Kipasnya Sebagai Indikator Kalau misalkan Kipasnya muter Berarti Power utama Itu sudah Menyala Sudah normal Normal apa Enggaknya Kita lihat dulu Cek Satu-satu ya Voltase Yang di power utama Maksudnya power utama Itu yang selain Plus 5 volt Standby Itu Maksudnya Oke ini Gue lagi proses Nyolokin dulu Sudah dicolokin Kemudian Kita jumper Kabel hijau Dengan kabel Hitam Apa yang terjadi Oke Sebentar ini Gak mau masuk ya Oke Sebentar Jumper Jumperannya Agak sulit Dimasukin nih Karena Ininya Apa Soketnya Kecil banget Lubangnya Nah Sip Ini sudah menyala Bukan menyala ya Muter Kipasnya Nah ini sudah di jumper Sudah berhasil masuk Jumperannya Dan untuk Make sure Apakah Power supply ini Normal lagi Atau tidak Kita cek output Voltage Di masing-masing Kabel Yang berwarna ya Ya hitam Juga warna sih Oke Kita sebut aja Yang hitam itu Ground Dan kabel Yang berwarna terang Itu adalah Powernya Kita coba lihat Sekarang Kabel Warna apa dulu ya Sebentar Ini Megangnya Agak susah Gue akalin dulu Tangan Gue ya Oke Gue coba yang disini Sebagai Negatifnya Apa Pindah aja Sekali Sebenarnya Oke Positioning dulu Jarinya Oke Biar kelihatan juga Di video ya Ini Kabel warna merah Harusnya Yang keluar itu Plus 5V Kabel warna merah Harusnya Plus 5V Oke Sip Yang Kabel ungu Harusnya negatif 12V 11,6V Itu masih Range Masih Bagus Yang Kuning Eh sorry Aoranya Itu 3,3V Oke Masih Bagus Juga Kita Balik Dulu Putar Dulu Si Konektor Oke Sebentar Gue lagi Range Tangan Gue Dulu Supaya Nggak Lepas Nah Ini 3,3V Itu Yang Aoranya Juga Harusnya Ya Nah Ini Yang Warna Kuning 11,7V Masih Bagus Eh Sorry Nggak Inframe Di video Nggak Kelihatan Gue Nyolok Yang Mana Sorry Banget Ini Di Luar Kontrol Oke Ini Udah Kesimpulannya Bagus Aja Dih Nggak Masuk Ke Frame Videonya Nggak Kelihatan Tadi Yang Ngecek Yang Lain Nanti Nanti Gue Akan Coba Bikin Lagi Di Terakhir Sebelum Gue Kirim Ke Yang Punya Nah Semuanya Ini Sementara Doang Gue Jumper Pake Kabel Colokannya Ke 220V Lepasin Semua Kemudian Pasang Lagi Ke Casing Dan Kita Lihat Voltage Output Cek Sekali Lagi Dan Make sure Sekali Lagi Sebelum Gue Kirim Balik Ke Yang Punya Oke Terakhir selamat menikmati 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 selamat menikmati